Goal! Piala Asia. Hasil ini membawa skuad Garuda berada di posisi pertama grup A kualifikasi Piala Asia. Di babak pertama Kuwait mencetak gol lebih dahulu lewat sundulan Yusuf Al-Sulaiman pada menit ke-41 yang memanfaatkan rumpan silang pada Al-Motawa. Skuad Garuda menyamakan skor pada menit ke-44 dengan penalti Mark Klopp. Penalti itu diberikan setelah Rahmat Irianto dijigalki perhusin. Perombakan pemain dilakukan Shin Tahiyang di babak kedua dengan memainkan Muhammad Rafli dan Witan Sulaiman. Perubahan itu terbukti ampuh berhasil menjebol gawang Kuwait di babak pertama, membuat Indonesia terangsang untuk menambah skor di babak kedua. Babak kedua berjalan satu menit, skuad Garuda kembali membobol gawang Husin Kankun pada menit ke-46. Dimulai dari umpan lambung dari belakang, Rafli memberikan kepada Rahmat Irianto. Rahmat kemudian mengoper kewitan yang diselesaikan dengan tendangan kaki kiri, namun di blok B Kuwait. Bola liar mendekat ke Rahmat Irianto yang dituntaskan dengan gol di sisi kiri bawah gawang Kuwait. Setelah unggul Indonesia terus digempur pemain Kuwait, salah satu ancaman yang diberikan tuan rumah adalah tendangan bebas Fahid Alansari pada menit ke-66. Namun tendangan Fahid dari luar kotak penalti jauh dari gawang Nadeo. Timnas Indonesia kembali mendapatkan peluang tendangan bebas. Tendangan bebas itu didapat ketika B Kuwait menjatuhkan pemain Indonesia. Tapi sangat disayangkan tendangan pemain Indonesia ini masih jauh dari sasaran. Skuad Garuda terus digempur Kuwait lewat serangan dari sisi sayap yang langsung ke kotak penalti. Akan tetapi lini pertahanan Garuda maupun Kipernadio bisa mengamankan gawang dari kebobolan. Skuad Garuda melakukan pertahanan yang ketat di dalam kotak penalti. Beberapa kali terobosan dari para pemain Kuwait sempat masuk ke dalam kotak 12 pas itu. Akan tetapi pertahanan skuad Garuda tidak dapat ditembus dengan mudah oleh pemain Kuwait. Di sisa waktu yang tinggal sedikit membuat pertandingan ini semakin menegangkan. Tidak ada henti-hentinya pemain Kuwait mencoba membuat peluang menerobos masuk pertahanan Indonesia. Riki Kambuaya dan Dimas Derajat membuang kesempatan emas timnas Indonesia mengunci kemenangan pada menit injari time. Riki terlalu lama dalam melepaskan tendangan, sedangkan sepakan Dimas melebar ke kanan. Peluang emas itu hanya terbuang begitu saja. Berikut nama-nama pemain timnas Indonesia yang bertanding kontra Kuwait. Nadeo Arga Winata, Rizky Rido, Ilken Baget, Fahrodin Arianto, Irfan Jaya, Rahmat Irianto, Riki Kambuaya, Mark Klopp, Pratama Arhan, Irfan Jaya, Stefano Lilipali, Sadil Ramdhani. Setelah dua gol yang dibuat timnas Indonesia, skuad Garuda bermain aman demi menjaga keunggulan yang didapat. Perpanjangan waktu selama lima menit mampu dilewati timnas Indonesia dengan skor tetap 2-1. Dan akhirnya laga yang menegangkan ini berakhir dengan kemenangan timnas Indonesia atas Kuwait. Kemenangan ini membuat Indonesia untuk sementara berada di puncak kelaseman grupa. Terima kasih telah menonton!